Tiba-tiba kan di kamar pas kita buka pintu Oh iya Gue gak ada anjir ilah Ada ibu-ibu guys Ada ibu-ibu guys Oke pemirsa KaloTV.com Kembali lagi dengan gue Aziz Arief Baono Dan rekan gue Melky Faisal Dan kembali Oke guys balik lagi di podcast KaloTV.com Disingkat PDKT Nah dalam episode kali ini kita akan membahas tentang Paranormal Activity Yang mana pernah dialami oleh kru-kru KaloTV Di saat mereka sedang syuting dengan KaloTV atau sedang di luar Dan salah satunya salah satu kru yang akan kita wawancari pada hari ini adalah Disamping saya sudah ada Melky Gledek Sembar Gledek Melky Gundala gitu Melky Gundala Kalo halilitar udah biasa gitu ya Pak Melky Gundala Nah dengan kru saya ini salah satu kru yang paling cerewet gitu ya Kalo gak ada dia tuh kalo lagi syuting udah hambar Kayak sayur asem Tanpa garam Coba bisa anda sebutkan anda di KaloTV ini sebagai apa biasanya Ya kalo saya tuh Ya disuruhnya apa aja lah O.B. Tukang gue dah Bisa Tukang gue takut Jadi Melky ini kalo di KaloTV Sebagai kameramen Kemudian dia tuh suka jadi dubber juga MC kadang-kadang kalo lagi meniat aja Presenter Kalo lagi mood Mood Mudan gitu Meninggak guru agama Meninggak guru agama Meninggak guru agama Tiit ya nanti disensor Nanti disensor sama dia Iya Nah Kemudian kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Melky Bagaimana sih pengalaman dia dalam karirnya di KaloTV.com Waduh Kemudian Apa Pernah mengalami paranormal aktivitas itu seperti apa saja Oke Kita langsung aja ya Mel Biasanya diem loh Gue jadi diem banget Gue jadi deg-degan Gini kan Kalo ditanya beginian gue jadi deg-degan gitu soalnya Oke Coba lu cerita deh Pengalaman lu pas Jadi kru Kaule TV ini Pernah mengalami paranormal aktivitas itu tuh Kayak gimana aja Sebenernya kalo Buat di cerita ini tuh Gak akan cukup Nanti kasian penonton Gak apa-apa Biasanya Penonton tuh Kalo udah ada lu Gue ngejanteng banget Iya Temen-temen gitu Karena kan ada Apa Penarik-penariknya gitu Ada magnet gitu ya Ada magnet Iya gitu Dulu Pas Pas masuk Kaule TV atau gimana nih Bebas aja Jadi sebelum Kaule TV atau lagi Jadi sebelum di Kaule TV Pengalaman yang pernah gue rasa tentang Ya itu ya Pertama ini real banget Jam Jam sekitar setengah enam Maghrib lah Mau maghrib Habis Dari Ciku Pak Tiba-tiba ada seorang Menek-menek Kan gue bawa motor sendiri tuh Bawa motor Ada nenek-nenek Kalo gue gak tegaan liat orang Jam Pake bahasa Sunda Hadil Gue samperin tuh Saya Gimana nih Anterin mah Katonggol Anterin Saya ke atas Ke atas Ke atas Ke arah Oh mangga Oke Naik tuh nih nih Aduh Baunya minta ampun Jadi Baunya bukan kayak Aneh lah Itu Kayak-kayak bau Walaupun emang sebenernya kalo orang tua tuh ada baunya Iya tapi kan Beda Beda ini Terus Dia Dia tuh Gak megang gak apa Gue kayak gak bawa orang Itu asli serius Ringan banget Ringan banget Nah Kebetulan Dia turunnya itu Di Deket Pohon bambu Dia minta turun Ya gue kan Gak mikir macem-macem ya orang Udah lah Udah lah Ini kan udah mau maghrib Gak mikir macem-macem Pas gue pulang Diatis spion Itu nini-nini gak ada nenek-nini Langsung cepet aja Ya gue lage gas aja tuh motor Secara logika gitu ya nenek-nenek Kok cepet banget Kok cepet banget hilangnya gitu kan Terus ngapain disitu Ngapain kok Tapi emang pas lu turunin di daerah apa namanya Pohon bambu tuh Emang gak ada rumah gak ada apa gitu Gak ada Gak ada Gak ada sama sekali Iya Terus gue nanya Sama orang tua gue Gak tau Kalo disitu Gue nanya sama orang sekitar Yang pernah lewat situ Ternyata Emang kalo jam-jam segitu Jam-jam rawan mereka lewat gitu Yang demikian Aduh gue merinding dis Belum apa-apa nih Asli ini Iya Gak keliatan men Jauh puset Jauh banget dari sarong sih Jadi emang Memang kalo dipikir-pikir secara logika gitu kan Nenek-nenek itu kan orang tua lah Orang tua itu kan pasti Ya jalannya juga pelan gitu kan Jalannya juga pelan Naik motor gue aja pelan Engkak ingki gitu ya Bisa amat Apalagi dia Hilang cepet Gue tanya orang sekitar bahwa disitu tuh Emang ternyata Ada kejadian Gitu Ada penampakan apalah Ada apa Ada apa Netabene gue gak mau sebutin tempatnya Pokoknya adalah gitu ya Adalah Nanti orang-orang kalo yang Viewers Kuali TV Mau lewat kesitu takut kan Tapi Ini juga Buat penonton ya Buat temen-temen yang nonton podcast ini Kita bukan bermaksud untuk Jadi Terlalu Mengagung-agungkan mereka bukan Sekali lagi kita ini Hanya Memberitahukan bahwa Kita ini hidup Bergampingan Bergampingan Karena Di dunia ini Kita diciptakan itu Tidak hanya Kita sendiri Makhluk lain pun Diciptakan oleh Allah SWT Iya Jadi seperti itu Coba lu ceritain lagi yang lain Tuhan itu tuh Yang lain Itu udah Terus Nah Gue tuh punya pengalaman yang Aneh banget Setiap Gue ke tempat Yang baru lah istilahnya Kalo mau sekolah Tempat baru kan ada mos gitu Mos Pas lagi mos Tiba-tiba Habis mos Gue meriang Gue Wah Pokoknya Segala macem penyakit Ada gitu Pas habis kegiatan kaya-kaya gitu Iya Gue Istilahnya Apa ITR lah Ini Kok kenapa Oh Kalo Ada Yang bilang Jadi intinya Ada yang suka gitu loh Setiap ke tempat yang baru pengen kenalan mereka itu Biasanya juga lu mah kalo di Apa namanya Kalo di SMA juga kan Ada yang klas Melky Ya Contoh itu mah Orang Ini mah Beliau 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 Istilahnya Sampai Kalo sekarang sih udah nggak kayaknya Mungkin udah tau udah lama terus Ya gue kegap bocah lagi kan Sekarang udah beda Udah berjabok lah ya Udah berjabok kan ini Alhamdulillah 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 kan Iya Oh iya Katanya lu emang dulu Waktu lagi kita SMP apa SMA ya Lu masih Bisa ngeliat katanya dulu Tapi lu diisikan Ya Itu mah Jadi bukan Tapi lu emang bisa liat Ngeliat Tapi kan Gak real Seperti apa yang Digambarin Digambarin sama orang-orang Ya berbeda lah Wujudnya langsung Cret Kayak gini Kalo misalkan di belakang sini kan ada Tapi kan ada bayangan-bayangan Kalo lu bayangan-bayangan Iya Bayangan-bayangan Jadi gak bener-bener menampakkan wujudnya Gitu Kalo enggak kan Kalo adek kelas gua ada yang Dulu pernah PKL Kalo dia Langsung ngeliat Kan Iya emang ada Itu orang Tapi kalo lu mah cuman Cuman Liat ada bayangan lah Ada bayangan Ya tapi Kalo ngerasain Kalo ngerasain Sampai sekarang bisa Masih ya Masih bisa Insya Allah Alhamdulillah Ya ada hikmahnya juga Dan ada takutnya juga Tapi Percayalah Karena kita itu Makhluk paling mulia Insya Allah Insya Allah Makhluk paling mulia Jadi intinya juga Ya Intinya Was-was Ya dibanding mereka lah Ya intinya Tetap menghormati Tetap menghormati mereka Gitu Maksudnya kita Saling menghormati Ya Gitu Kemudian Coba lu ceritain Waktu lagi Suiting sama Kaoli TV Pernah gak mengalami Hal-hal yang Mistik gitu Ketika di lokasi Suiting Di lokasi Suiting Gua rasa Paling di Astana Ya paling Ya kalo di tempat-tempat Bagian begitu kan Di lokasi Suiting itu Paling gangguan-gangguan Noise di alat Itu Ya ya Seperti kan Blur sendiri Nah emang Emang suka kari Gua waktu lagi Suiting yang Mawapres di Di Jakarta ya Ya Lagi yang gua lama itu Di Jakarta kemarin-kemarin Ada seminggu Nah itu gua Suiting sama mahasiswa Di perpustakaan Emang kita Suiting sekitar abis Asal jam empatan gitu ya Sore Udah mau tutup memang si perpustakaan Jadi itu si Kamera X-T20 itu Eh Jangan Tid ya itu tadi Jangan pake merk Hahaha Jadi Gua pake satu kamera nih Autofocusnya nyala kan Hmm Nah ini si mahasiswa itu Dia lagi di depan gua Gua lagi ngerti-ngerti Oke siap ya Yuk siap rekam Dia ngobrol Fokusnya ngaco men Padahal tuh orang diem Karena kan kalo fokusnya itu Nah Gua Gua yakin banget Sebelum gua rekam itu Gua udah udah ngeatur Si follow focus Karena kalo follow focus kan otomatis ya Lu misalkan di follow focus Lu cuman ada sendirian Pasti lu yang di follow Gitu ya Bukan gak bakal kemana-mana Oh iya Nah ini juga gua udah following dia Eh tiba-tiba itu si Fokusnya Fokus sendiri Ngut 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 Gitu lah Gitu lah Ini mah mau percaya apa engga ya Tinggal dibuktiin aja sama Temen-temen kalo misalkan Lagi syuting atau gimana Emang sebenernya tidak semua pernah mengalami Hanya pasti Kalo di waktu-waktu tertentu tuh ada Mereka tuh emang berkeliaran Kan emang suka ada Wanchi Mo Maghrib kan Iya Mereka berselingsing Gitu lah Pengalamannya emang gitu Kalo terus Pas lagi Diem Habis syuting kan tuh Ya sekitaran jam Waktu lagi yang dimana tuh Yang disini Masih sekitaran Terus kita beres-beres Semua orang kan keluar dari kantor Oh iya Pindah Gua sendiri Di ruang Alat Tiba-tiba Dari belakang Tripot jatuh Apa emang gua yang nyimpannya Gak bener Gak bener gitu Tapi Secara logika Enggap pak Yaudah lah Gua benerin lagi Ya Kedua kalinya jatuh lagi Yaudah lah Gua Gua biarin aja Takutnya ada beliau Gitu Ya Itu si gangguan-gangguannya mungkin Ya mereka ingin menunjukkan Bahwa mereka itu Ada Jadi sebenarnya Ditip juga kepada Rekan-rekan Kepada penonton Pemirsa KualiTV.com Apalagi yang memang Penontonnya mungkin ada yang cineast Gitu ya Videographer Ketika kita mengambil Shot Atau Mengambil gambar Di suatu Lokasi yang baru Kita Apa Kita jelajahi Atau baru Baru tahu disitu Kita baru main disitu Saran dari saya Pertama ya Intinya kita harus tetap pun pendudu Bukannya Bukannya berarti kita menyembah bu Bukan Kita memang Ya sama lah Contoh gini Melky Lagi duduk Di tengah jalan Sama Nama gue kan pasti Mel Mel Tenten Mel Iya Kalau kita lewat aja Tanpa permisi Ya Allah itu kan Ada tersinggung lah kan Orang sosokan banget gitu loh Orang mana nih Wah cik Hehehe Bogem nih Pasti Kayak gitulah contohnya Intinya mah Kalau di tempat-tempat baru Kita jangan lupa Sama Allah Itu paling utama Itu paling utama Itu paling utama Karena Mereka juga Diciptakan kan Oleh Allah Oleh Tuhan juga Ya gitu Nah Kemudian Mel Lu Ingat ga yang waktu Dimana sama si sopa apa Yang dimana Yang si sopa liat yang warna merah Wah itu dulu Yang dimana cek Di sekolahan SMA itu Di SMA apa SMP sih SMA kayaknya Eh SMP Yang kata si sopa tuh 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 A tuh yang disana cek Lu juga liat cek Anjir kata lu bilang Ini mah galak kata lu Yang di ruang Dulu ruang kesenian yang digabungin Itu mah di Ya di SMP Yang kita lagi pada di lapang Pada kumpul Si sopa bilang ke lu Amelki Amelki tuh di atas Ya Itu mah memang Sering menunjukkan eksistensinya sih Karena Istilahnya apa Dia itu Punya keberanian Karena kan seragamnya juga Berbeda dari yang Biasanya Gitu kan Gitu kan Dia kok merah Gue sering liat di Youtuber-youtuber yang lain kan Ada penampakan kayak gitu Nah Kalian yang lebih mengerti juga kan Iya Gue mah sering pengalaman gue aja Begitu Tapi emang kalo Cukup menegangkan juga Dan sekarang gue merasakan Eh Saya juga Ini kayak Dari belakang Iya Ada di belakang Dari tadi loh Mapa Ya Punten Punten Mereka 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 Tidak 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 Suka Suka mereka Ini mah hanya Memberitahukan aja Ya Punten Punten Jadi Kita juga gak ada Maksud untuk menyinggung Gitu Gak ada Kalau gak salah SD SD kelas 1 Baru-baru Soalnya Nah gue tidur sendirian Kan itu di kamar Jadi pas Pak subuh-subuh Menjelang subuh gitu Pokoknya Gue Bangun kan lilir nih Apa sih bahasa Indonesianya Apa ya Lilir tuh Bangun Kebangun tidak sengaja Kebangun tidak sengaja Lagi tidur dibangun Aduh Aduh Lagi tidur dibangun Nah Terus kita pas liat Bangun nih kan Pintu tuh ada di Jadi Ini tempat tidur gue nih Pintu Pintu keluar di sebelah sini Bisa dibayangin mungkin ya Di pintu sebelah sini Kebayang Gak apa aja Kebayang Gue bangun nih Enggak Gue bangun Gue liat ke pintu kan masih Bukan tuh kan Gue liat kayak ada Cucu Gue panggil Cucu 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 Gue tadinya cuma ngelirik gitu doang Gitu Ngelirik kepalanya doang Gue ngelirik kepalanya Cucu Eh pas gue bangun Cucu Ngapain pas gue mau berdiri Eh ngilang Gini Bumi Allah itu mah asli Dia Dari atas Dari atas ke bawah Kayak Kayak yang di edit gitu Jadi kayak Yang kena Apa ya Ketium angin lah Sebus Gila aja Swear Bumi Allah itu asli Itu gue langsung Pas bangun gue Pikir dua kali Nih gue ngimpi apa kagak Ngimpi apa kagak Hahaha Dasar masih kecil sih ya Iya Terus Pas gue Emang kata orang tua bilang Kalau Anak masih kecil kan Tanggapannya Pandangannya itu Masih istilahnya ya Masih bisa terbuka gitu Iya masih Inilah Suci Iya Suci Kalau kita-kita kan yang sudah dewasa Ya Ya Kamu semua suci Kita penuh dewasa gitu kan Ya lagunya itu tuh Apa Si Ah Udah lah Perusak bangsa gitu Udah Jangan diceritain Ntar kita Aduh Kena masalah lagi deh Karena kan Emang Kalau lagi di Youtube Lagi di video-video gitu Salah-salah dikit ngomong Udah jadi masalah Ujung-ujungnya ini Berapa Aduh Aduh Berat Kalau udah gini Oke Nah gitu Terus Apalagi Ya lu Apalagi ceritanya Ya Lu punya tips gak nih Untuk misalkan Men Untuk teman-teman yang Borangan lah istilahnya Ya pokoknya Borangan gitu Udah daya Kayaknya mas kameramen juga ini merasakan Kameramen sendirian men Dia di belakang Jadi ya Ini sebenarnya Yang beneran sendirian tuh Kameramen Si mas Andres Kita berdua Kita berdua Itu sendirian di sana Ditemenin sama karung di belakang Sebenernya karung Kedengar kan tadi Kedengar kan tadi Kedengar apa gebrek Iya kan Ya udah Terus Ranting Kenangi Oh iya Yalah Tipsnya gini aja Tipsnya tadi tips Tipsnya Buat gue yang pertama kita tetep Ingat Berpegang teguh Ke agama kalian masing-masing Nah iya Gitu Kemudian Motor Bentar dulu Mana Mana Lajang Lajang Itu orang motor dimana Suaranya dimana Asli Disini mah bisa dari kanan Keluar dari kiri Iya Kok gak ntar dari kanan Dia keluar dari belakang Anjir itu Lebih parah itu Nyeeng Gitu Bukan jadi di sana Nyeeng Gitu Lanjut 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 Yang pertama itu ya tetep berpegang teguh Keimanan Iman Jaga Imin Eh Iman Imin Imin beda lagi Vitamin Terus Rucut 14 tahun kagigir Yang kedua Kita harus percaya bahwa adanya mereka Terus yang ketiga Setiap kalian ke tempat yang baru Kata yang dikatakan lu Tadi izin lah Misalnya mau sepatah dua patah kata Puten 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 Izin Dan lain sebagainya Gitu kan Saring menghormati Gitu Terus Nah Yang paling patah itu Jaga ucapan kita Jangan sombral Nah itu Banyak kejadian Orang-orang Yang Tidak tahu tempat Wobrolnya itu Ngoceh kemana Sekarapmu dewe gitu Kayak gimana sih bahasanya Ya pokoknya gitulah Iyalah Seenaknya sendiri Seenaknya sendiri Seenaknya edwe Seenaknya edwe Seenaknya edwe Tidak tahu Tidak tahu Itu ya Jadi istilahnya Apa Jail Ucah ini jail Jail Nah itu Yang paling Penting Terus Jangan beranggapan gini Lu takut dimakan sama setan Gak ada ceritanya Orang mati dimakan Kecuali memang Orang mati Makan orang hidup Lu lewat kuburan Tiba-tiba ada orang mati Makan Emang zombie Emang zombie Kagak lah Jadi intinya Adalah Kepenting kita yakin Kita intinya Kalau dilam diri dulu Udah kagak yakin Kalau mau berangkat Ke suatu tempat Mendingan jangan Nah iya Nah itu juga Berpengaruh banget ya Itu firasat ya Jadi kalau misalkan kita Suka ada Allah tuh Baik banget tuh Ya sama kita Ketika kita Akan pergi suatu tempat Sering pasti kita ngalamin Rasa Aduh kayaknya gak enak Aduh ini gak Enggak mengizinkan Ya perasaan lah ini Yang tidak mengizinkan Akhirnya Kalau firasat mungkin Terlalu Iya lah Itu itu Salah satu bentuk cinta Allah Buat kita loh Sebenarnya gitu Kira-kira kita gak Mengerti itu Ternyata bisa aja benar Seperti yang terjadi itu kan Apa lu lihat-lihat keluar Enggak Disini kan ada tangkal Gitu ya Ringin Ada pohon Nangka 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 Iya 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 Dibawah Dulu kan ada disini Ada dibawah Iya ada Ada itu Apa nya mau gitu aja Nah lanjut nih Motor 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 dulu Apa sih bagusnya Gitu loh Kenal potnya diganti Terus Gak Bikin inovasi baru Kalau pengen kenal potnya gitu Pakai headset coba Biar kedengaran sama sendiri gitu Itu sih Kenal potnya dicolong pakai headset Tempelin ke sini Gengeng Gitu kan Kan Adam didengar orang lain Kayak kata pakar Yana men Cina Saya mah suka heran itu sama anak-anak Cina Kenapa pak Kenapa itu beli petasan gitu ya Cina Udah dipetes Dibakar Udah dinyalain Udah dinyalain Cina Cina Aduh Nah gitu Guys Apa tadi mau Apa Ya Saran lagi Nah Ada pengalaman baru-baru ini Oh iya Kan rumah gua sekarang itu beralih fungsi Dari rumah Masih tetep ditinggalin rumah sih Ditinggalin rumah Terus Kan Mau ada acara ini Acara Agustus ya Buat penampilan-penampilan Nah Gua pinjem tuh Seperangkat pelat gemelan Akhirnya nalacolaknya Engga Seperangkat Aduh Aduh Diwayar tunai Aduh Nah gua pindahin ya Ke rumah Semuanya Malam pertama gua aman-aman aja Aduh malam pertama Aduh Aduh Ya maksud gua Bawa gamelan Semerangkat alat Semerangkat alat Semerangkat alat Gamelan bukan shalat Lalu Terus? Pas Pertama dibawa ke rumah Aman aja Hari kedua aman Hari ketiga Tiba-tiba Tiba-tiba gini Itu gong Kayak ada yang pukul jam 2 pagi Kan gua masih melek tuh Mana mungkin kan ada orang Gua liat Gua liat Nenek Tante gua Semuanya Lagi tidur di kameranya Masih-masih Kedengaran pas gua lagi Ya santai ya Menikmati malam Sambil Il Pagi lah Merasakan kan akhir-akhir ini gua sering dadang Tiba-tiba Gu Itu asli banget Rai gitu kan Rai Rai Pak Puringka Rada Pak Puringka Kena 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 bulu Gagaduhan Bulu Wah ini apaan lagi Terus Udah gua agak banyak cerita Malam keempatnya lanjut Ibu gua yang denger Itu kayak Bonang itu kayak dipukul Ningdang Ningdang Udah Nilem Kayak gitu pokoknya Kan Itu Alatnya Pokoknya yang berbau besi Oh iya Emang Kenapa ya Jadi emang selalu gitu Tapi secara logikanya juga gua pikir juga secara logika Oh mungkin kena Karena mungkin ada pergerakan bumi atau gimana Kan sama kita emang gak kerasa kan Iya Kalo mereka bisa aja ngerasain gitu Kalo alat-alat gitu Pikir positifnya aja Sensitive gitu ya Sensitive gitu ya Sensitive Kayak lu gitu Lu Mas Jangan Bukakan gitu ya Wih bapak nih Ngomongnya kemana aja lu sayang Aduh Gua mau minum dulu ah Minum-minum Minum Itu Jangan gak mas Si audionya Aman tapi Ngerakam Alhamdulillah Lanjut gak nih Lanjutlah Oh pokoknya sampe lu 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 tuh sampe si Andres tidur aja Gua udah pusing Gua mau cerita Gua mau cerita Kan Apaan gitu Nih kemarin sama si Agung tuh Biasa aja Tenang gitu Gak terlalu bagaimana Gileran sama lu Mungkin orang Orang Mungkin orang kan Iya ini kan baru juga jam setengah Sebelas Iya kalo kemarin gua jam 2 Menurut si Agung Waduh kacau Tapi Kalau Ini Video Sukses Mencapai like Banyak Bertambah subscribe Ya lu nanti Ini udah jadi Itu yang Engga Kalau ini udah jadi Ya banyak Gak 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 Memorinya kan Coba Coba dilihat mas Memorinya Gak Coba Gimana Gimana Tuh kan belum apa apa sama gua Ma Gimana 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 Jangan lupa tambahkan Jangan lupa tambahkan Jangan lupa tambahkan Jati Tidak Nah, guys Mohon maaf Tadi ada kesalahan Aneh sih Tadi pemirsa kameranya Mati sendiri Ya udah kelamaan itu nge-recoutnya Ya positive thinking Tapi perasaan gak pernah kayak gitu deh gue Asyik Biasanya kalo kemarin sih harusnya si waktu sama si Agung tuh baru agak menyeramkan gitu bapak Aduh Kenapa? Maksudnya kalo dibilang mau bilang agak menyeramkan tuh si Agung kemarin Kita kan shooting jam 2 pagi men Tapi alhamdulillah Sekarang sama lu baru jam 11 Eh berapa? 11? Baru jam 11 Kalau gak percaya kasih liat Iya Bapak dah Percaya kok Kala sebes lah Kini anaknya jujur baik hati dan tidak sombong Eran rajin menabung Tapi kadang agul Hahaha Sanes sombong Sanes agul Sombong Hahaha Cek ainge Loh magbir lo Saya suka kadang teringat sama beliau Lanjut gak nih? Lanjut Jadi gini ya Gue sampe mana sih tadi gobro? Tadi tuh sampe gemelan Ya gak udah skip Oh ini kalo tembus nih Oh iya Kalo terus lightnya banyak Kita kapan-kapan kita shooting Langsung meraksakan eksistensinya Wah gila lo Enggak gini men Kalo ini tembus lightnya Lawang seu pak Anjir Wah gila lagi satu loh lawang seu Eh men Kita bisa explore di daerah kawali gitu Eh bro Kalo beliau-beliau orang yang Indonesia Ini galak bro Jangan langsung-langsung Ya Sekali-kali lah Kalo ini memang Kalo ada permintaan gitu Dari Ya kita lihat aja Kalo emang ada Oke kita lakuin Tapi kalo gak ada ya Walau-alem Walau-alem gitu kan Karena malah Apa Apa lagi Gitu Suara Petak Dari tadi deh Kata ntar kedengeran apa Enggak ada Petak-petak gitu Gak jelas deh Nah Oke jadi Sebenarnya Mel Gue juga pengalaman itu tuh Yang Oh iya ada lagi Di Waktu Di Waktu Menanggiru Gue tuh pernah gini Pagi lomba Keren deh Itu motor-motor bikinkan nafsu Iya Kenapa gitu ya Gak tau Lu Kan Lu mau ngapain sih gitu Lu rame-rame pada kemana-mana Padahal berisik-berisikan Nah Gue tuh punya cerita gini Dulu tuh pernah Kejadian Lagi di Apa Lagi lomba Gue tuh lagi lomba di Bandu Di Unpad Gue tuh kan lagi latihan malemnya Lomba Karya ilmiah Buat Ya buat Karya ilmiah lah gitu kan Ada presentasi Nah gue lagi latihan presentasi Kita tiga Satu tim itu kita tiga orang Gua Ada dua orang lagi kakak kelas Padahal tuh di satu ruangan tuh rame Gitu loh Satu ruangan tuh rame Ada gua Ada kakak kelas yang berdua Ada Ada guru pemimbing Ada abah Ada cece Sambil ngeliatin Nah Ruangannya tuh kan berbentuk segi empat nih Nah Segi empat itu Gua tuh Ini Di depan Di depan gua nih Ini gua misalkan duduk di ujung ya Di depan tuh Ada ya kayak whiteboard gitu lah Terus buat Apa Buat Proyektor Buat liat proyektor Nah gua ini di lalahnya Tempat gua duduk itu Gua di Di pojok Di pojok sini nih Di pojok Gitu loh Di pojok duduknya Gua kan Biasa aja kan lagi Lihat ke kelas Lagi Latihan juga Lagi Presentasi Nah Gak tau kenapa gua lagi Lagi serius lagi ngeliat Tiba-tiba 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 Cinta Datang Kemuduku Tiba-tiba Itu dari belakang ada yang Itu gue langsung loncat Tanyain abah Si abah dilalahnya cuman begini doang Dia cuman senyum Itu sama yang waktu kita dulu study tour Lu inget gak? Yang mana? Yang waktu di kamar study tour dulu waktu jaman SMA Yang study tour SMA? Yang ke Jogja Oh iya iya Tiba-tiba kan di kamar pas kita buka pintu Lol Ada Loe loe Eh kok gak ada anjir ilang cuman Ada ibu-ibu kai Ada ibu-ibu guys Kalau gak ada cuman Langsung pas buka Loh Gak ada siapa-siapa Eko gak ada anjir ilang cuman Iya Kang Adit pernah Kang Adit gitu Iya Kang Milky Asli itu pas Kan gitu sama kayak gitu Oh pas Hmm Oh udah Tutup lagi Tapi Tapi Bener Terus Ada lagi nih Ada satu Kita tuh garap Ya Tim Purwa Tim kita Lagi Apalagi garapan Lagi bikin garapan ya Biasa buat benda seni Tiba-tiba Eh Suasanya itu jadi mencekam Hmm Betul Karena Ada salah satu kru kita Yang mengalami Kerasukan Kesurupan ya Kesurupan Wah Gue Seneng Atau gak seneng Atau gimana ya Anjir Yang kesurupannya perempuan bukan Hah Yang kesurupannya perempuan laki Iya Cewek Ya pantes lu seneng Pantes lu seneng Cewek yang kesurupannya Iya gitu loh Gue jadi mencekam Nah Ternyata Disinyalir 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 Bahwa Tadinya Demikian Jadi ada Ada Proses Apa Menghuleng Ya Itu satu lagi Proses ngelamun Temen-temen juga Kalau misalkan lagi Sendirian Jangan menghuleng ya Bahaya banget Tiba-tiba dia ketawanya Iya lah Langsung manis Orang gila Itu kan Iya Emang itu ya Karena dia pesan Temen-temen Jangan melamun Kalau dia putusin sama pacar Biarin aja Gak usah gak usah pikirin Kalau kamu udah putusin pasal Siap Cari lagi Siap cari lagi Aduh Gak usah Iya Cari lagi Diputusin Iya sama Sama Yang tadi yang belum selesai Itu yang Waktu gue digeremin Nah udah digeremin gitu Eh si Abah Si Abah udah senyum-senyum aja nih Aduh Setelah itu gue tanyalah Eh kau Eh kau Jujur sama aku kau Dari tadi Dari tadi Bah Kau tau ya Iya Dari tadi juga Ada disitu Kau gak bilang Ya kan kalo bilang Satu Satu Kamar tuh Panik semua Ada Dibilang Gak sebenernya itu gak apa-apa sih Jis Cuman dia Emang biasa disitu Pengen ngasih tau bahwa Dia ada disitu doang Udah Gak gak kenapa-napa Tapi tetep Gue kaget Asli itu jantung mau copot loh Baru-baru itu Pertama kali gue digeremin Deng Gue salah apa Pikir-pikir Gue suka mikir Salah apa Gitu Ya mungkin dia ingin nunjukin Nih gue ada disini Gitu Yuh Udah Udah Kan gitu Iya Meren gitu Pokoknya kita Intinya metar Tiba aja lah Nah Mungkin Kita untuk malam ini Dicukukan dulu ya Meli Iya Cukup aja dulu takutnya kalian Sekian Kalo Ada pertanyaan silahkan Tulis di kolom Komentar Ataupun ingin Bikin konten-konten lagi Iya Request lah Request silahkan Kita tunggu di kawalitv.com Jangan lupa Klik subscribe Dan klik tombol loncengnya Nah Klik subscribe Like comment and share Yes Biar kalian gak Ketinggalan video per Update Nah Terus Kalo misalkan Ada yang mau pertanyaan Misalkan Siapa sih Amelki Pengen tau lebih jelas Bisa Contact Nanti ada nomernya di bawah Di atas sini Gak ada Gak ada Ada cicak Sama sarang tawon Gak ada Pokoknya gampang lah Gampang lah Kalo misalkan mau tau lebih dalam Siapa sih Kameramennya disini ada Andres Mas Andres Kemudian Ada Amelki Kemudian ada Kemarin Agung Saya Pribadi Ya kalo misalkan mau tau Lebih dalam tentang Orang-orangnya Tinggal chat aja Di Apa namanya Di kolom komentar Aduh pengen lebih tau dong Itu Tentang Yang satu itu Yang pake kayak Atta Halilintar Gak tau Atta Gledek Gila lu Anjil Ini sekarang gua Melky Gundala Anjil Kalo Atta Atta Halilintar Ini Melky Gundala Putra Gledek Hahaha Pokoknya gitu aja ya Oke guys Mungkin Dicukupkan dulu Untuk malam ini Karena kan memang Waktu sudah malam Waktu sudah malam Dan Saya udah Gak enak buat Sudah Ya Rasa aja Sudah begitulah Dari tadi Itulah bunyinya Gitu Oke guys Tetap Stay tune Tetap Pantengin terus Channel Kauditv.com Jangan lupa subscribe Comment, like, and share Dan jangan lupa Lonceng notifikasinya di Centil Dan kalo kalian Pingin di syuting Buat video dokumenter Atau lain sebagainya Bisa Hubungin langsung Kauditv.com Imananya sudah tertera Kho di channel kami Tinggal Kontakt kami Insya Allah kami Laksanakan Insya Allah Iya Oke Mantap Sampai jumpa di Episode podcast Selanjutnya Saya Aji Saribaono Saya Melki Paisal Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa